Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji tahun 2012-2013 Surya Dharma Ali untuk pertama kalinya diperiksa di KPK sebagai tersangka. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan lebih lanjut, kita terhubung dengan reporter Keiko Ranti dan juru kamera Adrianto di gedung KPK Jakarta. Ya Keiko, bagaimana jalannya pemeriksaan Surya Dharma Ali di KPK untuk pertama kalinya dengan statusnya sebagai tersangka? Ya, hari ini adalah hari pertama pemeriksaan dari tersangka kasus haji di Kementerian Agama Surya Dharma Ali diperiksa di KPK setelah disangkakan sebagai tersangka. Dan juga setelah lepasnya dari proses praperadilan yang gagal dilakukan oleh Surya Dharma Ali untuk melepaskan status tersangkanya. Hari ini pada pukul 10 pagi tadi Surya Dharma Ali diperiksa setelah dijemput dari Rutan Guntur untuk diperiksa oleh pendidik. Dan dari pukul 10 pagi tadi pemeriksaan sudah selesai, Surya Dharma Ali keluar pada pukul 5 dan pemeriksaan ini kurang lebih berjalan sekitar 7 jam. Dan saat keluar dari gedung KPK juga Surya Dharma Ali tidak banyak berbicara. Dia hanya berbilang bahwa saat ini pemeriksaan masih berjalan biasa-biasa saja dan belum ada masuk ke pokok pemeriksaan. Dan selebihnya juga Surya Dharma Ali menolak untuk menjawab lebih lanjut pertanyaan dari awak media. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan penyidik KPK kepada Surya Dharma Ali? Ya tadi menurut informasi yang kami terima dari kuasa hukum Surya Dharma Ali, Andrea Silitonga, bahwa pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam di gedung KPK ini dari Surya Dharma Ali sendiri belum ditanya begitu banyak atau begitu dalam oleh para penyidik. Pertanyaan masih pada seputar mengenai tugas dan kewenangan yakni Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama terdahulu. Dan juga belum ada pembicaraan atau pertanyaan-pertanyaan terkait proses penyelenggaran haji yang disangkakan kepada SDA. Dan saat ini juga menurut dari keterangan kuasa hukum Andrea Silitonga, dia belum berencana untuk membuat surat penangguhan penahanan walaupun dia sendiri berbicara bahwa dia menganggap tidak sepatutnya bahwa penahanan dilakukan terhadap SDA karena SDA sendiri tidak ada potensi untuk kabur maupun tidak memenuhi panggilan KPK atau saat ini juga sudah ditahan. Dia berharap bahwa penahanan dan juga proses penyelidikan kasus SDA ini bisa segera diselesaikan agar Surya Dharma Ali bisa lekas kembali beraktifitas seperti semula. Dan belum ada jadwal itu sendiri, Fero, apakah pemeriksaan akan kembali dilakukan dalam minggu ini atau dalam waktu ke depan. Dan dari kuasa hukum sendiri, Adas Tengah menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini masih berfokus kepada apa saja tugas dan kewenangan Menteri Surya Dharma Ali saat menjabat dan juga dirja-dirja di bawahnya mengenai penyelenggaraan haji. Dan belum ada fokus pemeriksaan atau pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, lebih lanjut mengenai proses tender maupun proses penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Fero. Baik, terima kasih Keiko Ranti dan Adrianto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.